Assalamualaikum, hari ini mau bikin sop iga daging sapi ini buat makannya anak-anak disini umya ada 700 gram iga sapi, setengah kilogram daging sapi nah ini buat kita bikin kaldu, air kaldu sapi untuk stok dan makannya anak-anak sebelumnya dagingnya kita cuci bersih setelah itu kita rebus, rebusan pertama airnya bakalan kita buang dan rebusan kedua baru kita pakai airnya untuk kita simpan di freezer itu yang bakalan kita jadikan untuk stok bunda ini pertama umi mau manasin airnya ini dagingnya udah umi cuci, umi nyucinya cuma sekali karena daging gak boleh dicuci lama-lama jadi umi langsung rebus aja dengan air yang udah kita kasih selembar daun serai 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk ini airnya untuk sekedar mengeluarkan darah dan kotoran-kotoran di potongan daging kita ya bunda ini air pertama, ini nanti bakalan kita buang semua airnya ini kita gak ngerebusnya lama-lama, yang pertama ini cukup 3 menit aja walaupun ini cuma 3 menit tapi itu minyak di airnya udah kelihatan ya bunda nah minyaknya ini sebenarnya kita perlu tapi gak apa-apa karena ini air rebusan pertama ini kotor jadi ini wajib kita harus buang semuanya bunda ini kita mau angkat dulu daging-dagingnya semua kemudian kita rendam dengan air dingin kita cuci bersih lagi sampai kotoran dan darah-darahnya bersih benar-benar bersih ini air rebusan kita yang kedua masukkan 2 ruas jahe bawang putih batang serai batang daun seledri wartel ini 1 buah wartel setengah buah bawang bombay kapulaga kayu manis sama cengkeh ini kita masukkan semua bunda sembari kita panaskan air dan bahan-bahannya ini kita siapkan daging untuk kita masukkan ke dalam presto ini daging yang udah umi rendam dengan air dingin udah kita cuci bersih kita masukkan ke dalam air yang udah kita panaskan kita masukkan dagingnya semua ya bunda ini mau kita masak kurang lebih 15-20 menit sampai dagingnya empuk dan minyaknya keluar ini umi masukkan dagingnya semua ke dalam air yang udah panas oh iya ini umi lupa masukkan daun bawang dan garamnya ini mau kita masukkan dulu 1 batang daun bawang 1 sendok makan garam ini buat airnya biar lebih gurih kuah kaldu sob anak-anak siap untuk kita masak dan ini udah ngebul ya bunda ini tandanya udah matang api kompornya siap untuk kita matikan kemudian kita keluarkan suhu panas yang di dalam prestonya dengan cara kita angkat gagang di atasnya jadi tipsnya begini ya bunda kalau untuk presto kita gak bisa langsung buka disaat dia udah matang bunyi kayak tadi itu jangan langsung dibuka karena kalau dibuka langsung dia bakalan meleduk gitu bunda jadi kita harus mengurangi mengeluarkan uap panas yang ada di dalam prestonya kita dengan cara kita angkat gagang yang di atasnya itu kemudian kita tunggu cantolan kecil yang ada di gagang tangkainya turun nah itu baru presto kita siap untuk dibuka ini sob kuah kaldu sapi anak-anak udah siap ini udah Umi simpon di freezer selama sehari ini yang mau kita pakai untuk sobnya anak-anak disini ada iga sapi ini Umi gak masak banyak karena emang ini khusus untuk anak-anak aja karena Umi udah masak gulai dari daging kita yang tadi bunda ini iga sapi basang serai jahe ini kaldu kuah sapi yang tadi kita bikin daun seledri dan bawang bawang goreng kapulaga kayu manis peka cengkeh wortel bawang merah bawang putih kaldu jamur non-MSG marica garam bahan-bahannya cuma ini bedah ini simple insya Allah anak-anak semuanya pasti suka dan bagus juga buat menambah berat badannya anak-anak kita nah ini Umi mau panaskan minyak dengan sedikit mentega kita tumis bawang merah bawang putih yang udah kita iris ini kita tumis sampai mengeluarkan aroma dan agak layu kemudian kita masukkan setengah batang serai dan jahe yang udah kita gepra kemudian kita masukkan iga sapinya karena sebelumnya iga sapinya udah kita masak jadi ini gak perlu dimasak terlalu lama lagi bedah nah ini kita masukkan juga wartel dua buah wartel yang ukurannya kecil kemudian kita masukkan daun bawang untuk daun seledri nanti ya bedah setelah air sop kita mendidih baru kita masukkan daun seledrinya untuk sekarang kita masukkan daun bawangnya dulu kemudian kita masukkan kapul aga cengkeh kayu manis buah pala sedikit ini kita masuk masukkan ke dalam sopnya kita kemudian kita masukkan air kaldu yang kita bikin tadi nah ini kita masak sampai ini semuanya mendidih dengan api yang besar menu ini juga cocok buat bunda-bunda yang punya balita atau anak-anaknya yang baru belajar untuk empasi bunda tinggal kita haluskan aja kayak wartel sama nasinya kita sesuaikan dengan umur bayi atau balitanya kita menu ini bagus untuk menambah berat badan anak bunda dan dijamin insyaallah anak-anak pasti suka ini sop kita udah mateng cuman dagingnya umi rasa belum begitu empuk karena kakak suka daging jadi umi pengennya dia makannya gampang jadi umi mau masak lagi biar dagingnya benar-benar matang jangan lupa kita masukkan garam kaldu jamur non msk dan sedikit marica kemudian kita masukkan daun seledri-nya ini titik-titik mau masak baru kita masukkan daun seledri ya bunda karena daun seledri itu gak boleh dimasak dari awal karena dia bakalan hancur dan mengurangi atau menghilangkan gizi dari seledri-nya itu tadi kemudian kita masukkan bawang goreng ini juga kalau bawang goreng itu ada orang yang suka ada yang enggak tapi alangkah lebih enaknya kalau ditambahin bawang goreng bunda jadi rasanya lebih pas mantap dan enak alhamdulillah sopnya udah mateng ini seo untuk desantap ini anak-anak pada belum mandi bunda makannya di depan pintu dapur ngeliat ke halaman samping rumah maaf bentuknya berantakan ya bunda selamat mencoba terima kasih udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum terima kasih udah nonton